Halo halo kalian semua selamat datang kembali di channel kakak 665 kali ini saya akan mengulas film dari Korea lagi ya film ini bercerita tentang penakan dan bibi yang doyan enak-enak dan film ini berjudul diperlihatkan di film ini dua si joli yang lagi pacaran kita sebut saja Yanto sama si Dewi ketika mereka lagi asyik jalan-jalan gak sengaja mereka bertemu dengan si Joni yang dimana si Joni ini adalah paman si Dewi sekaligus teman si Yanto sehabis lama ngobrol si Dewi pun pamit pulang sedangkan si Yanto ajak si Joni ke restoran nama Bokciu Oplosan sambil ngobrol itu ngalirin ngidul ya udah suriante lo kembali ya Scene berganti diperlihatkan Mbak Yuli datang ke rumah si Yanto karena lagi liburan sekaligus nginep di rumah ponakan si Yanto ini untuk beberapa hari setelah bak Yuli ketok-ketok pintu lalu keluar si Yanto bukain pintu sambil lemas karena sudah mabokaciuk tadi siap lalu mereka pun pergi tidur masing-masing hari berganti dimana si Joni datang ke rumah si Yanto buat ngajak mabokciuk lagi tapi di rumah ternyata mbak Yuli keluar dari kamar mandi habis mandi kaget ada si Joni di rumah tapi dikarenakan mbak Yuli lagi jomlo dia mulai menggoda si Joni mumpung ponakannya gak dirumah si Joni yang malu-malu itu digoda mbak Yuli buat enak-enak di kamar si Joni pun dengan malu-malu anjingnya pun akhir ditarik ke kamar sama mbak Yuli dan adegan goyang-goyang pun dimulang di lain tempat si Yanto lagi berkencan di cafe sambil makan-makan lalu sehabis itu pun mereka pun mulang hari berganti diperlihatkan mbak Yuli lagi janjian sama Dewi buat ketemuan karena sudah lama gak bertemu lalu mereka pun pergi makan di sebuah cafe waktu mereka asyik makan-makan datanglah si Joni dan Yanto tanpa sengaja dan akhirnya mereka pun gabung ngobrol di sisi lain si Yanto dimarahin mbak Yuli karena pacaran sama si Dewi tapi si Dewi malah senyum melihat bibi sama ponakannya berantem gitu sehabis pulang makan dan mabok kecil bibi dan ponakannya pulang tapi mbak Yuli mabok berat lalu mereka rebahan di sofa namun mbak Yuli yang lagi fly ini merasa butuh yang hangat-hangat akhirnya mbak Yuli ini punya suara ke si Yanto karena si Yanto juga sama-sama mabok akhirnya mereka pun melakukan adegan waktu berganti hari pagi hari si Yanto sama si Joni jalan pagi dan mereka curhat tentang perasaan si Joni yang mencintai si Yuni bibinya si Yanto dan mereka pun saling menyetujui si Joni pacaran dengan bibinya si Yanto dan si Yanto pacaran dengan Dewi ponakannya si Joni aduh dasar filmnya hahaha wow sehabis pulang jalan pagi mereka pulang ke rumah si Yanto pas dirumah ternyata sudah ada mbak Yuni dan si Dewi lalu mereka ngobrol lagi dan saling menggombang satu sama lain jalan hari pun berganti lagi diperlihatkan si Dewi dan si Joni lagi di cafe yang dimana si Joni ini minta si Dewi buat cumbelangin dia ke bayu nih lalu si Dewi pun mau bau buat cumbelangin pamannya itu lalu mereka pun pulang hari berganti sore si Dewi bertemu dengan si Yanto dan si Yanto yang datangan ini mengajak si Dewi pergi berkencan membahas buat cumbelangin si Joni ke si Yuli dikarenakan si Dewi yang gatel juga pingin digoyang akhirnya si Dewi ngajak si Yanto ke apartemennya dan mereka pun melepas kangen dan adegan ada goyang enak-enak pun dimulai hai 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 waktu berganti besok paginya diperlihatkan si Yuli dan Dewi jalan-jalan sambil ngobrolin si Joni yang suka dan ingin menikah dengan si Yuni lalu si Yuni pun bilang coba aja si Joninya bilang langsung gitu jawab si Yuni ke si Dewi dan disitu mereka berempat bertemu di jalan itu dan si Joni pun ungkapi cintanya ke Yuni dan ngajakin nikah lalu si Yuni pun mau dan mereka berciuman di depan si Yanto dan si Dewi karena si Dewi kepanasan lihat yang lagi ada zikong dia pun ngajak si Yanto tuh pergi ke hotel dan film pun tamat dan mereka pun berakhir bahagia terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan share area yuk dadah yuk babai hai 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 hai